Ini untuk pelarutan, ada toluen, isopropanol, sama aquabides. Nanti perbandingannya, misalnya mau bikin 500 berarti ini yang ini 250, ini 245, 5 milinya aquabides. Terus yang ini untuk analisa TBN, ini perchloric acid 0,1. Terus ini acetate glacial, ini klorobenzene. Nah, kalau yang pelarutan ini bisa dibikin sekalibus banyak, kalau yang ini based on sampel. Jadi misalnya, kalau kita mau running satu sampel, pelarutnya yang acetate glacial itu perbandingannya 40 banding 20 mili. Nanti jadi 60 mili. Nah, kalau ini kan di, ini sensor ya, sensor copotnya gini aja. Kita tinggal diganti sensor yang baru, Kak. Oh, yang tadi yang sepert-sepert gitu, Pak ya. Oke, masukkan ya. Ini, tolok dulu, kalau sudah. Yang ini berarti mengikuti, mengikuti bawaannya apa itu, namanya cairannya itu ya. Oke, terus ini, ini copotan juga di sana ada soalnya. Betul. Copotan nanti, ini ngunci, ini buka, copotnya ini didorong ke kiri. Oh, iya. Ini jika ganti satu paket berarti. Ini beres. Nah, ini kalau satu unitan. Oke, cairan-untan. Iya. Saya taruh modul. Ini ke tangan-antan. Nanti kalau mau ke BN-nya. Jadi satu paket, botolnya itu ya? Iya. Kalau modul lainnya. Lepas, habis itu. Nah, nanti ada bunyi, klik. Oh, iya. Kunci. Kuncinya? Oh, nggak ada suara. Tuh, siap. Oke, ini saya, ini dulu. Ini berarti yang apa tadi? Ini TBN. TBN. Oh, TBN ininya nggak ngikut ya. Sama apa ya? Iya. Tentang TBN. Oke. Ini TBN-nya. Dia pakai yang HCLO4. Ini. HCLO4. Sudah. Oke, gitu aja. Ini nanti, ini untuk. Nanti kasih nama pak ya. Itu TAN. Itu TAN, ini TBN. Iya. Nanti biar cukup kan. Iya. Lalu ini copot. Biar aja copot. Sudah. Oh, ini uji coba aja. Mau ganti TAN lagi? Iya. Kita TAN dulu pak. Oh, iya. Saya, saya. Oke. Ini kan masang. Masang, dikunci. Yang ini. Ini sama kau cici ambil. Baru sisi. Kemudian ini ada peringatan nih. Kalau TAN, kita pakai KOH dalam 2 propanel. Penempatannya KOH itu dimana pak? Penempatan. KOH ini. KOH ini masukkan di sini. Oh, sudah. Sudah. Nah, kayak gini. Nah. Oke, ini kemarin belum. Oh, iya belum bersihkan. Ini tuh dari sana ngisi ke sini. Nanti pas. Enggak ada suaranya ya bunyi-bunyi naik. Nanti pas TBN akan kita ingin cara ngisinya. Oh, gitu. Oh, karena caranya terisi ya awalnya. Nah, pertama kan kita lakukan TITER dulu pak. Jadi kalau balik ke sini. Ini meternya sudah ada. Ini meternya sudah ada. Ini untuk TITER-nya. Ini 3 TAN. 1, 2, 3. Ini 3 TPN. 1, 2, 3. Nah, yang kita lakukan ini dulu. Ini kita klik. Oke. Ini beratnya kita timbang. Berarti timbang sebanyak 0,1. 0,1. Sekitar 0,1 lah. Oke. Ini namanya standarisasi. Oh, ini standarisasi. TITER. TITER-nya pakai KO. Ada pengaruh pak? Kalau kebanyakan apa? TITER-nya, nanti makanya banyak. Oh, untuk ngimbang ini. Untuk yang terhasilnya ini juga. Iya. Toleransinya berapa? 0,1. Sampai 0,2? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini 0,1 ini toleransinya. 10% saja pak. 0,1. Eh, 0,1 berapa gitu ya. Tetap kepalanya 1. Kita riset dulu pak ya. Stop on. Caranya, mau lewat sana atau lewat sini pak? Sini aja pak. Sini aja. Kalau lewat sini. Pertama ini kita ini. Yang ini kan. Kita start. Nah, nanti dia. Oh, iya. Oke, iya pak. Ini kita oke kan. Kemudian dia. Sampel kan. Ini. Nah, ini kita kasih 6. Sekitar 60 pak. 60. Kasih 60. Kemudian ini. Taruh. Atau guncinya. Kita gunci. Kemudian. Ini ratinya apa ya? Ini bilasan pak. Bilasan. Oh, bilas. Air bilas saja. Sensornya. Ini kita buka. Sofrennya udah ada nggak? Ini kita buka. Ini kita bilas. Oke. Oke. Ini tadi lo pakai yang mati ya pak. Tempatnya. Tempatnya. Kita larat. Situ. Maksudnya disini. Tapi tempat penimpanan sama ya. Ini baru tempat untuk uji. Disini. Disini. Iya. Di oven ya? Sudah. Sudah. Ini kita okekan pak. Sudah terpasang. Oke ya. Oh, running. Running oke. Running. Sambil ini. Nanti berhenti sendiri atau bagaimana pak? Berhenti sendiri nanti pak. Kalau mau ini. Lakukan langkah ini. Lakukan seminggu sekali atau dua minggu sekali? Oh, seperti ini lagi. Teter tadi ya? Mulai dari sini pak pak. Oh ya. Oke. Ini saya ukaikan. Sudah. Sudah. Diokekan lagi. Diokekan lagi. Selesai. Nggak ada perkara. Oh. Fungsi titer apa pak? Fungsi titer. Kan gini pak ceritanya. Fungsi titer itu. Ini kan konsentrasi 0,1 ya? 0,1. Nah. Fungsi titer itu untuk memastikan ini benar nggak 0,1. Caranya adalah kita cari angka pengali. Angka pengalinya adalah. Ini pak. Dia 0,1. Tapi kita tentukan angka pengalinya 0,949. Faktor kalibrasi ya. Faktor koreksi. Berarti ini berapa konsentrasinya pak? 0,1 x 0,949. Itu dilakukan seminggu atau dua minggu sekali ya? Kalau berarti besok itu nggak usah itu lagi kan ya? Masih aman lah ya. Aman lah besok masih aman ya? Kalau mau seminggu sekali? Setiap ada pegatian solver yang telah dibuat tadi. Kita lakukan blanktan namanya. Oh iya. Kita lakukan blanktan. Blanktan ini. Sampai habis itu kan maksudnya blanktan ya? Blanktan ini caranya. Ini dulu pak. Ini sebelum ya. Sebelum ke blanktan. Kalau sudah beres. Sudah beres. Ini kan libah ya? Nah ini kita bilas pak. Bilas. Untuk nyunci aja. Oh iya. Kita bilas. Ini kita kunci. Ini distirer. Ini dia lagi ngebilas. Kalau sudah beres. Ngebilasnya. Selain kita lap aja ya. Dilap kering semuanya. Ya. Ini kalau sudah. Nah baru. Selanjutnya. Ini. Oh diapkan. Larutnya nih kita ambil 60. 60. Kita ambil 60. 60. 60. Kemudian kita. Larut di sini. Yang sudah jalankan. Yang ini. Blanktan ya? Blank ya? Oh iya sih. Tadi blank. Tadi kan masih titer ya. Titer. 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 Blank itu karena. Itu sultan itu ya. Nah ini mungkin saya ganti dulu ya. Bukan titer kawah. Tapi ditertan ya. Oke. Blanktan. Kita lakukan. Tiap ganti ini. Makanya ini sekali. Kalau mau bikin langsung 5 liter. Oh iya. Biar gak ngotak ganti. Lakukan blanktan. Oke. Tahunnya ada apa? Tahunnya ada di mana? Tapi ada. Tahunnya ada apa? Titik pertemuan itu. Titik pertemuan ya? Oh iya itu. Oke Pak. 0,001. Biasanya 0,001. Ini Pak ya. Bilas lagi. Bilas lagi. Setirah lagi. Oke. Oke. Nah tadi langsung tan. Oh salah. Ini saya riset dulu. Ini ternyata sebentar. Saya ubah sedikit Pak. Oh iya. Kalau liturgin sekitar 5 sampai 15 ya. Iya. Oh ini. Pertama gini Pak ya. Kita tanggu. Tang. Start. Terkonek Pak. Masa bentuk. Oh iya. Kelebihan itu. Kalau udah. Kemudian. Eh. Ini kita aksep dulu. Atau kita langsung oke. Kita oke kan. Lalu itu. Ini kita kasih sampai 60. Ini 5 ya Pak ya? 5. 5. 5 gram. 5 gram sampel. Dilarutkan. Ditambah pelarut. Sampai 60 mili. Ini nanti kalau nggak dapat. Kalau nggak dapat. Masuk kerja. Nanti saya akan. Itu apa namanya. Kalau nggak dapat. Saya akan. Mbak. Mutang atik lagi sebentar. Sudah selesai. Menghasilkan 0,08 miligram ke awal peraturan. Ini sudah hasilnya Pak ya? Iya. Ini kan. Pombilas ini. Itu isinya adalah. Sofan. Sorry. Kita riset dulu. Rukamatan. Rukamatan. Kemudian kasih nama. ID. Oh ID. Ini apa? Ini ada limit. Oh maksimal 30. Maksimal 30. Angkanya mana ya? Ini Januari tuh Pak. Iya. Masu satu. Masu masih. Masu masih. Masu. Masu. Kok disini? Oke. Adanya. Udah. KP satu ya. Oke. Oke. Oke kan? Start. Start. Oh ini berapa itu tadi sudah masukkan di timbangan ini oke Oh harusnya online-online ya langsung ya oh itu ya oke oke di situ nah ambil sampelnya ditambah sofer 60 mentok dulu mentok dulu nah baru di bukan itu bukan diputar birunya yang diputar itu mentok birunya yang diputar itu muka nguncinya gitu oke di oke kan oke sampelnya ditutup oke masukkan situ atau atas ini boleh atas ini BPN selanjutnya yang pertama ini ini dibuka eh pertama ini dipasang dulu ini ambil halo masanya waktu apa ha 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 saya cek dulu, saya cek dulu taruh dulu pasang sampai bunyi kunci buka dorong ini nanti purit coba mbak kunci kunci dulu ini belum sampai ada peringatan ini dia tahu betek sendiri pak tahu dari mana ya ada chip bukanya ke sini kalau dibuka sedikit berarti dia lepas ya ke mana? bukanya ke sini ke sini itu ngunci bukanya ke sini ini kan kunci kita oke dulu kan ini kita lepas dan dia nggak ada peringatan apa-apa tapi begitu kita kosok sambungin lagi tapi kunci baru ada gituan tapi kurang apa? ini 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 nggak singkron yang bisa nempel ke sini nggak sama ini 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 titrannya bau itu 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 namanya apa pak? HCL4 HCL4 ini itu yang ini ini coba ini nggak apa-apa ini nggak nggak itu ini enak ini dipasang gini ya ini dipasang gini taruh sini kan ini ambil yang sisaan kalau tidak apa-apa kalau sudah dirim ini dulu ini buat ringnya aja ini lagi dia dirim ganti dulu ganti di start nah yang perlu dia itu adalah di yang perlu dia itu adalah ini sudah keisi penuh atau belum itu apa itu oh ini yang si ini ya bukan si kita apa namanya masukin itu kan oh yang tadi sudah terisi sampai itu dari sini ke sini sampai udaranya hilang ini nyedot ini kita menungin ceritanya di awal kebanyakan ya nyopor dulu berhentinya sendiri ya pak ya otomatis terus dia dorong sampai nah ini sudah ada tapi ini belum ini kekosong kan saya pul ntar dulu dia dorong dulu dorong lagi terus nyedot lagi udah ini kayaknya udah ini kayaknya udah walaupun udah gak ambil tiga ini kita stop aja kan udah nih udah penuh ini gak usah nunggu ini sampai telar iya di stop aja nanti dia telar sendiri kok misalkan penuh udah buka ya kuncinya selan aja udah ini kalau udah ini yang limas tadi ya nah ini tadi bilasannya ini tadi bilasannya ini bilasannya tapi pakai ini dibilas dibilas secukupnya pak ya oke terus jelati koneksi udah sampai dibuka mbak iya pak yang ini oh belum ada shortcutnya oh disini aja tulis lampai ini nih lampai mana as administrator paling atas nah disana disana jadi dua pertama buka lampai sekalian tadi udah bisa ya udah bisa kemudian ini kita nyalakan tadi oke kita nyalakan dia nyala begitu halamannya nyala nanti dia langsung nah kayak gini nah ini dia udah siap dia ini otomatis dia otomatis minta disana minta konekin kayak gini kan nah caranya masuk ke resource kiri kiri resource bawa bawa resource instrumen nah itu udah langsung ready ini ya berarti dia otomatis koneksi oke dia otomatis koneksi dah kalau udah langsung ke metode ke metode ke metode dulu metode ini workband workband ini T5 AJB tunggu dulu oh ini tinggal miling aja ya ini berarti TPN oke nah ini workbandnya ke bawah lagi ke bawah munculin oh ini klik X nya dah nah lap X hasil kalau ngelir hasil cari data result cari yang kelas 24 jam nah ini pekerja yang lahir klik 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 dua kali klik dua kali kemudian print eh eh print export salah coba tutup export result jangan ke dokumen dulu nah disini coba result save Excel ini ada Excel nya enggak ya ini ini enggak ada Excel nya ya belum ada dokumen enggak ada Excel nya Pak tapi harus di export dulu iya kalau sehari banyak bisa keluar banyak kalau itu iya ini satu-satu apa langsung banyak satu-satu oke ini oh saya sana lagi kan ini sudah metode-tode kalau metode-tode kalau metode-tode soven oh cuma langkah-langkah itu ini alat apa itu beda gak tadi sama yang sama oh sama tan TPN ininya sama standar standarnya sama imbang kurang lebih satu kurang gitu ya 0,1 ini kita oke kemudian kasih air kurang lebih 60 ini kita belum bisa lakuin TPN gara-garanya gak ada ini ya tapi ada tandarisasi ini perkoloric acid ini menggunakan 0,1 normal menggunakan PHP PHP nya ini nanti ditimbang 0,1 sampai 0,2 gram lalu dilarutkan pakai asam acetate glasial asam acetate glasial itu langsung nanti nanti dilarutinnya sekitar 60 mili 50 sampai 60 mili ngambil 60 mili jadi ini langsung tambahkan di wadahnya tadi ya terus udah nanti langsung pencet ya ya